selamat menikmati di edisi dokter edukasi di platform kesehatan FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo, Surabaya di setiap minggunya kita akan menampilkan episode yang menarik seputar kesehatan dan kegiatan seru di FK UNER jadi agar anda tidak tertinggal update-nya, jangan lupa untuk subscribe youtube kami dan follow juga instagram kami di at Dr. UNER TV dan at FK underscore UNER episode kali ini spesial karena bertepatan dengan World Anti-Microbial Awareness Week atau pekan kesadaran antimikroba sedunia yang kita peringati di setiap tanggal 18 hingga 24 November di setiap tahunnya mungkin semua sudah familiar dengan kata-kata resisten terhadap antibiotik tapi tidak salah jika kita update ilmu kita tentang hal ini maka dari itu langsung kita undang pakarnya beliau adalah ketua perdaling Surabaya staf pengajar Departemen Mikrobiologi Kedokteran FK UNER staf pengajar SMF Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Sutomo serta Kepala Lab Research Terpadu FK UNER kita sambut Dr. Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo Master of Science Magister Kedokteran Klinik Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan Assalamualaikum Dr. Agung Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah selalu sayap ya dokter Alhamdulillah dan selalu semangat ya dok Insya Allah mungkin semuanya sudah sangat familiar dengan Dr. Agung yang beberapa kali sudah turut berkontribusi di seluruh hampir banyak momen ilmiah kedokteran sepertinya Oke dokter mohon izin kita lanjut membahas topik terkait resistensi antimikroba dokter dimana ketika bakteri, virus, jamur, atau parasit tidak lagi merespon antinyadok atau senjata yang sudah disiapkan oleh manusia untuk membunuh mikroorganisme yang tidak baik ini yang akibatnya terjadilah resistensi sehingga infeksi menjadi sulit untuk diobati mungkin untuk mengingatkan kembali dokter hal-hal apa saja sebenarnya yang bisa menyebabkan resistensi ini Terima kasih pertanyaan Dr. Meri jadi resistensi antimikroba ini sudah kita ketahui sejak lama memang ya sejak Alexander Fleming menemukan penicillin kemudian digunakan pada perang dunia akhirnya penicillin yang sering kita gunakan menjadi resisten terutama pada kemungkinan stabil ternyata penggunaan yang terus-menerus kemudian walaupun itu pada dosis terapi kemudian penggunaan yang tidak tepat kemudian yang kita sebut sebagai overuse kemudian ada yang disuse, penggunaan yang keliru kemudian abuse, penggunaan yang salah dan lain-lain ini juga dilakukan tidak hanya pada institusi kesehatan tapi juga dilakukan di peternakan dengan dosis tertentu memang antibiotik di peternakan digunakan sebagai growth promoter jadi ininya hewannya tambah gemuk kemudian dagingnya besar kemudian pertumbuhnya cepat sehingga misalnya ayam saja 3 bulan harus panen tentunya kalau saat ini ayamnya mati ya rugi sehingga antibiotik digunakan di situ kemudian juga sapi dan lain-lain tentunya ini juga memberikan implikasi juga terutama kuman-kuman pada hewan tersebut kemudian penggunaan yang di masyarakat yang perlu kita waspadai banyak sekali di masyarakat ya batuk, pilok, mencret ini langsung kadang-kadang tidak perlu dibawa ke dokter ya mereka datang ke apotek kemudian beli antibiotik jadi penyakitnya apapun kadang-kadang oh ini tidak diobati secara lihat kejalannya tapi dikasih antibiotik saja akhirnya apa? masyarakat karena menggunakan antibiotik sendiri dan pihak apotek sendiri kalau ada orang beli antibiotik langsung diberikan ya kalau tidak mereka juga kita pikir rugi juga kalau seandainya ada orang yang beli sama tidak efek-efek seperti itulah yang tentunya nanti tanpa kita ketahui bersama ini meningkatkan resistensi baik di masyarakat ataupun terutama ya di institusi kesehatan ya yang kita alami bersama begitu dokter oke berarti mulai dari pemberian cara pemberian, cara penggunaan dari antibiotik ini tidak hanya ke manusia tapi juga ke lingkungan termasuk ke sejauh di peternakan dan lain-lain ya dokter yang akhirnya menyebabkan tidak lagi bisa kita gunakan antibiotik yang sama untuk penyakit tersebut selain itu dokter apakah ada efek dari resistensi antimikroba itu sendiri sehingga kan dicanangkan pekan dokter pekan untuk kesadaran antimikroba tidak hanya satu hari sepekan itu berarti kan ada banyak titik yang harus kita note dan kita ketahui kenapa antimikroba resisten atau resistensi antimikroba ini sangat penting sekali dari banyak studi yang dilakukan poro ilmuwan sebelum pandemi mereka sudah mencanangkan ada satu studi yang menarik di Inggris itu menyatakan kalau seandainya ini dibiarkan resistensi dibiarkan ini pada tahun 2050 populasi manusia ini bisa hilang sekitar satu tahunnya 10 juta orang meninggal karena resistensi infeksi dari kumat dan bisa diprediksi pada tahun-tahun awal sekitar 2020 sampai sebelumnya juga ini kematian karena resistensi cukup tinggi sekitar 2 jutaan 2 juta orang per tahun nah sebenarnya ini bisa kita hitung dalam waktu berapa lama angkanya meningkat tajam dan salah satu studi yang menarik adalah antimikrobial study group resistensi itu ya mereka mengumpulkan data seluruh dunia dan menyatakan bahwasannya memang resistensi ini terjadi secara global jadi permasalahannya adalah bukan permasalahan negara kita yang Indonesia tapi adalah permasalahan seluruh dunia jadi kalau permasalahan sudah seluruh dunia mau tidak mau Indonesia harus ikut kalau permasalahan seluruh dunia dan ada studi yang menyatakan mortalitasnya tinggi terutama penggunaan antimikroba jadi terkait dengan pasien kalau pasien ini terkena infeksi biasa dan kumannya masih sensitif kita ngembatinya lebih mudah tapi kalau seandainya terinfeksi oleh kuman yang resisten antibiotik maka pilihannya menjadi sempit untuk memilihkan mereka supaya diberikan antibiotik yang kedua biaya yang digunakan cukup mahal jadi antibiotiknya mahal sehingga kita akan berpikir dua kali mengobati pasien dengan resisten antibiotik tersebut Oke berarti sampai ke morbiditas atau angka kesakitan mortalitas kematian sampai ke biaya termasuk ya dok berarti merugikan mulai dari pasien keluarga pasien kemudian sampai ke fasilitas kesehatan Oke dan tentu saja tadi dikatakan jika tidak segera sembuh bisa jadi terjadi kemungkinan penularan penyakit akibat dari mikroba resisten ini dok Iya, jadi kalau seandainya kuman ini tidak kita isolasi jadi kalau ada ketemu kuman ini di institusi kesehatan atau rumah sakit alangkah baiknya ya pastinya kita isolasi tujuannya adalah supaya kuman ini tidak menyebar ke bangsel-bangsel lain atau ke pasien yang lain kita tahu di rumah sakit penyebarannya sangat cepat bisa lewat apapun ini ya dari tangan petugas kemudian dari apa namanya alat-alat ya atau dari pengunjung sendiri yang berpindah-pindah tempat kalau mereka menyebar juga akan merugikan selain pasien tugas kesehatan juga institusi kesehatan nanti kalau terjangkit terinfeksi pada semua pasien oke itulah mengapa dibilang jika mikrobara resisten ini bisa menjadi ancaman kesehatan begitu dok tadi disebutkan jika kemungkinan jika tidak segera diatasi akan terjadi banyak kemungkinan buruk salah satunya banyaknya angka kematian bahkan diprediksi jika tidak kita tangani saat ini 2050 itu akan terjadi satu hal yang tidak tidak baik ya dok itukah dok yang dimaksud dengan silent pandemic iya jadi disebut silent pandemic kita tahu ya kemarin itu kita menghadapi pandemi covid yang benar-benar nyata mortalitasnya cukup tinggi ya terus kemudian morbiditasnya tidak usah kita ragukan lagi ya selama tiga tahun kita berjibaku dengan covid ini tapi ternyata di balik itu ada fenomena yang tidak kita deteksi dengan baik yaitu meningkatnya resistensi ya ternyata sebelum 2019 prediksi para ilmen juga menyebutkan terjadi peningkatan kasus ya tidak termasuk data-data yang diambil dari seluruh dunia juga dan mereka menyatakan kalau resistensi ini cukup luar biasa ya data di seluruh dunia menyatakan meningkat nah pada saat terjadi pandemi yang jadi masalah semua orang berfokus pada covidnya tidak pada antibiotiknya nah pada saat itu antibiotik diberikan pasun covid diberikan antibiotik kemudian penyakit apapun saat itu penemoni di isi dikasih antibiotik dan seterusnya yang terjadi adalah muncul resistensi yang tentunya sebelumnya sudah ada jadi sudah ada kemudian mereka menjadi lebih kuat ya pertama yang melaporkan adalah Argentina kemudian diikuti negara-negara Eropa kemudian di apa namanya Amerika dan mereka menyatakan bahwasannya resistensi dari beberapa kuman yang mereka amati mulai meningkat dan ini menunjukkan pada pandemi sebenarnya terjadi dua pandemi sekaligus yaitu covid dan resistensi antibiotik nah permasalahan yang tidak berhenti di situ ternyata resistensi antibiotik ini terjadi secara global karena mengikuti pandemi covid yang global gitu dokter Meri baik untuk di Indonesia sendiri dokter bagaimana keadaan resistensi antimikrob mikroba saat ini di Indonesia menurut data tahun 2019 itu sebenarnya sudah terjadi peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya dari data yang kita miliki misalnya MRSA sekitar 40 50 persen itu mulai ada walaupun distribusinya berbeda-beda ada yang kurang dari 40 rumah sakit itu ada yang kurang 20 kita di Surabaya sekitar 20-an ada antara 5 persen sampai 20-an untuk MRSA kemudian yang SBL karena ini persen strain ini cukup tinggi ada sampai 70 persen data itu 2019 kemudian untuk karbapenem resisten ini sudah mulai banyak karena penggunaan karbapenem di rumah sakit rumah sakit munculnya karbapenem resisten ini juga mengejutkan juga di Indonesia kasusnya mulai banyak antara 10 sampai 20 persen tapi ternyata data ini dilaporkan di Amerika itu meningkat dan sehingga bisa kita lihat data Indonesia ini yang kita ambil dari antimikrobial resisten study group nah ini cukup mencengangkan kita juga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dokter apakah ada penurunan atau peningkatan sedikit dari angka resistensi ini jadi kalau seandainya kita lihat pola resistensinya sebenarnya tidak kelihatan meningkat tidak kelihatan meningkat tapi kalau kita lihat persentasenya nah persentasenya cukup meningkat dan ini ditandai dengan banyaknya ditemukannya mikroba-mikroba ini di rumah sakit rumah sakit besar dan sebagian besar ini kalau kita lihat adalah rujukan dari rumah sakit rumah sakit kecil dan ini membuat kita benar-benar waspada ternyata setelah di MRS dari rumah sakit rumah sakit kecil kemudian dikirim kepada kita di rumah sakit besar ternyata sudah mulai banyak yang resisten nah ini sebenarnya early warning buat kita oke detek berarti sebenarnya mikroba multi resisten ini sudah ada di mana saja tidak hanya di rumah sakit pusat yang pusat rujukan yang memang kasusnya sudah kompleks dan membutuhkan banyak terapi termasuk antibiotik yang golongan tinggi di daerah pun sudah ada bakteri resisten tadi banyak dijelaskan jika salah satunya karena kebiasaan yang tidak baik ya dokter terkait dengan penggunaan antibiotik berarti mohon masukkan dokter apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah resistensi ini yang bisa dilakukan oleh dokter terlebih dahulu sebagai seseorang yang memberikan antibiotik orang pertama ya dokter yang menyarankan antibiotik seharusnya studi yang dilakukan di Inggris ya pada tahun 2000-an menyatakan bahwasannya yang paling bertanggung jawab terhadap resistensi sebenarnya adalah dokter karena apa yang memberikan resep adalah dokter jadi saat itu farmasi menyebutkan persepan antibiotik kalau dokter ini cukup membahayakan karena apa harus sesuai indikasi dan seterusnya nah tentunya bagi dokter pemberian antibiotik ini harus sesuaikan dengan indikasi jadi diagnosinya harus tepat seperti yang dilakukan di negara tetangga kita di Thailand pada kasus dengan infeksi saluran nafas atas IPA kemudian di hari kemudian kasus pembedahan yang elektif mereka tidak memberikan antibiotik sama sekali jadi masih kita ikuti waktu itu ispanya itu berubah jadi lendirnya pertama bening kemudian menjadi kuning kemudian jadi hijau itu ternyata setelah dilakukan kultur ya kumannya kuman flora normal biasa sehingga mereka menyatakan penyebabnya adalah virus berarti tidak ada tempat untuk pemberian antibiotik nah demikian juga untuk teman-teman sejabat dokter harus berhati-hati kapan anda harus memberikan antibiotik jadi harus sesuai dengan indikasi nah tentunya indikasi pemberian antibiotik harus didasarkan atas diagnosa yang kita lakukan jadi kalau infeksinya benar-benar adalah infeksi bakteri maka ada tempat untuk antibiotik tapi kalau seandainya infeksinya adalah infeksi virus yang kita tahu di hari 70% ya di atas 80% adalah virus ISPA juga infeksi seorang rapas sebagian besar 80% virus sehingga tidak ada tempat disini untuk pemberian antibiotik dan masyarakat kita ya penyakitnya ya batuk pilip pencret saja tentunya ini harus kita perhatikan mana yang butuh antibiotik mana yang tidak karena kalau kita berikan terus tentunya ini akan menunjuk proses resistensi ke depan seperti itu ya mempertajam diagnosis kemudian memikirkan dengan matang kapan memberikan antibiotik memiliki antibiotik dan waktu yang tepat berapa lama memberikannya kemudian sampailah antibiotik ini ke tangan masyarakat pasien ke pasien dokter tadi disebutkan jika pasien ini terkadang mungkin menyetap sendiri penggunaan antibiotik atau membeli sendiri apakah itu juga termasuk dari poin utama penyebab resistensi betul jadi masyarakat sendiri tentunya harus kita lakukan edukasi jadi bapak dan ibu sekalian tentunya pemberian antibiotik di masyarakat ini menjadi permasalahan tersendiri buat kita karena masyarakat sekarang ini sudah mulai pintar jadi kalau sakit apapun langsung googling mencari oh penyakit saya ini harus dikasih antibiotik maka mereka datang ke apotek untuk beli beli seperti itu kemudian kalau mereka tidak sembuh antibiotiknya diperpanjang dan lagi kadang-kadang kalau seandainya mereka berobat ke dokter selalu minta antibiotik dok saya tidak diberikan antibiotik kemudian kalau pulang dari MRS habis ngamar di rumah sakit mereka minta sangu antibiotik untuk bisa diminum di rumah padahal kita tahu kalau sudah pulang dinyatakan sembuh jadi tidak perlu mereka harus mengkonsumsi antibiotik penggunaan-penggunaan ini sebenarnya masalah sepele tapi bisa mengucu proses resistensi ke depan terutama di masyarakat seperti itu berarti ada satu semacam sugesti begitu di masyarakat ini jika apapun problemnya jawabannya adalah antibiotik dan dan ditambah lagi kemudahan kita untuk mengakses antibiotik tanpa resep di farmasi belum lagi sejauh-sejauh yang lain yang menggunakan antibiotik juga untuk mengambil efek sampingnya begitu ya dok berarti ini memang sudah saatnya kita untuk berbenah diri untuk mencegah kenaikan lagi angka resistensi ini sebelum kita jatuh ke era post-antibiotik betul ya dok apakah sudah ada sedikit warning begitu kan dok sebenarnya warningnya sejak sekarang jadi para alasih sudah bilang kamu kalau seandainya tidak segera menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi secara global ini tinggal nunggu saja karena apa mikrobannya sudah ada dan mulai resisten semua kemudian prediksi penggunaan antibiotik yang tidak karu-karuan seperti tadi kemudian berlaku dokternya kemudian berlaku tenaga kesehatan juga mereka tidak waspada atau tidak bijak menggunakan antibiotik larinya mengarah ke sana nah ini adalah sudah diprediksi para ahli ini kalau segera tidak dihentikan ada poin-poin penting ini kalau tidak diberhenti ini akan jalan terus seperti itu sehingga prediksi tahun 2050 bisa terjadi kita mau ngeremnya sejak kapan nah para ahli menyatakan di WAU kenapa kita harus beringati ini adalah tujuan ini untuk mengerem kenapa satu minggu dengan satu minggu mungkin kalau sehari ulang tahun sehari kita lupa besoknya tapi seminggu kita harus beringati dengan banyaknya acara webinar seminar dan seterusnya harapannya kita awareness kita lebih melekat sehingga bisa apa yang kita lakukan dengan mengerem ini bisa kita lakukan dengan baik seperti itu salah satu dokter yang bisa kita lakukan di rumah sakit yang sudah berjalan itu ada PPRA program pengendalian resistensi antibiotik termasuk untuk komite yang menangani ini KPRA komite pengendalian resistensi antibiotik tapi dari penjelasan dokter Agung nampaknya belum terlalu signifikan untuk penurunan dari angka resistensi sebenarnya challenge terbesar dalam menghadapi ini itu apa dokter jadi gini kita lihat memang komite PPRA ini adalah program nasional yang harus dilakukan pada banyak institusi pelanian kesehatan tapi bisa kita amati beberapa rumah sakit sih yang melakukan dengan benar dengan benar dalam artinya sudah berjalan dengan baik dan melakukan monitoring evaluasi dengan baik tentunya kita punya jenjang rumah sakit yang berbeda-beda dari Indonesia ini kita mulai dari rumah sakit pendidikan yang besar hujuan tersier kalau di barat menyebutnya seperti itu sampai kemudian yang fasian kes yang berada di pelosok seperti bus kesmas mungkin rumah sakit sudah berbenah karena mereka rujukan dananya juga mereka bisa keluarkan untuk itu tapi bagaimana dengan institusi kesehatan yang lain apakah diperlakukan yang sama perlakunya seperti itu sehingga Kementerian Kesehatan juga menyarankan kita mulai untuk program ini ya tidak hanya di level rumah sakit besar tapi sampai ke bus kesmas bus kesmas juga mulai mereka diberikan sosialisasi dan edukasi tentang antimikroba resisten jadi terbukti mereka juga harus berguna karena apa ujung-ujungnya perujukan itu mulai dari fasian kes terkecil kemudian naik dan seperti itu sehingga kadang-kadang rumah sakit besar seperti yang kita miliki ini hanya menampung sisa-sisa dari perjalanan dimulai dari fasian kes yang pertama seperti itu dan WHO sudah membuat sebenarnya aturan main bagaimana di level nasional seperti apa sampai regional di bawah kemudian mulai fasian kes besar sampai kecil apa yang bisa mereka lakukan hampir sebagian besar menyatakan dimulai dengan edukasi karena edukasi ini yang paling mudah dan murah sebenarnya dengan ada harapan dengan edukasi kita bisa merubah perilaku harapannya dari perubahan perilaku menjadi budaya yang lebih baik oke ya saya setuju semoga menjadi budaya yang lebih baik sangat penting kita meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya mencegah bakteri resisten ini mulai dari diri sendiri harus melekat ya dok ya sebagai masyarakat sebagai seseorang yang mendapatkan antibiotik untuk diterapi itu bagaimana menyikapinya kemudian sebagai dokter yang menerima pasien infeksi bagaimana menyikapinya sehingga sampai ke manajemen nanti bagaimana menyikapinya berarti semua ini banyak sektor yang terlibat begitu dok jadi memang WAU menyatakan dalam penanganan antimikrobial resisten kita membutuhkan multimodal strategi jadi strateginya tidak satu tapi banyak dan melibatkan multisektor bisa kita lihat pada KPRA saja pelaku-pelakunya juga mulai dari manajemen nah ini yang juga harus diberikan edukasi sampai kemudian perawat jadi antibiotik seperti sampai ke perawat ini tidak hanya dokternya perawatnya juga karena mereka lah yang memberikan antibiotik kepada pasien nah mereka juga diajari kemudian farmasi juga jadi multisektor yang kita lipatkan jadi tidak melulu tanggung jawab dokternya tanggung jawab komite ya komite KPRA ini tapi semua pihak yang terlibat di dalam pemberian antibiotik sehingga harapannya semuanya terlibat ini menyebabkan berlaku kita menjadi wise jadi menggunakan antibiotik lebih bijak seperti itu ya termasuk saya sempat mencoba googling dok ternyata sudah ada juga edukasi edukasi sampai ke adik-adik sekolah itu dan mulai dari hal yang paling kecil cara mencegah penularan resistensi bakteri resisten dengan cara cuci tangan gitu jika itu menjadi habit itu pasti sangat baik ya dok betul jadi dulu kita tidak percaya dengan adanya cuci tangan itu saya sendiri waktu kenapa sih kalau sebelum makan kita harus cuci tangan ya terus kemudian sudah ini pegang apa ternyata harus cuci tangan ternyata bisa kita lihat dari sejarahnya dimulai dari semelwis 1865 itu mereka sudah melakukan proses cuci tangan ini secara baik ya dan bisa dilihat efeknya bisa menurunkan angka kematian hanya dengan cuci tangan saja saat itu dan tentunya kalau saat ini di tahun 2020 ke atas cuci tangan bisa memberikan sesuatu yang lebih tidak hanya prevensi terhadap kematian tapi apapun bisa untuk menjaga apapun dan saya kira dari beberapa demonstrasi riset yang dilakukan bisa kita lihat tangan kita yang terkontaminasi mikroba terutama yang resisten ini bisa kita kurangi koloninya dengan cuci tangan apabila kita patuh dan WHO sudah menyatakan cuci tangan bisa tidak hanya menggunakan air mengalir tapi menggunakan alkohol dan rap dengan berapa langkah dulu sih kita mengenal ada tujuh langkah sekarang jadi enam langkah dan seterusnya kemudian ada momen-momen penting ya five moment itu tujuannya adalah supaya kita bisa tahu tangan kita ini sebagai pembawa mikroba bisa kita bersihkan dengan baik dan kalau kita yang melakukan bisa melindungi semuanya mulai pasien tugas kesehatan sampai keluarga kita di rumah semua bisa melakukan cuci tangan dengan step yang sudah ditetapkan dan jangan lupa dengan air mengalir dan sabun atau dengan menggunakan alkohol tidak dengan hanya air mengalir saja ya dok ya karena nanti pasti efektivitasnya juga akan rendah selain cuci tangan dokter apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan bakteri resisten ini ya jadi kalau di masyarakat ya mungkin kita harus menggunakan antibiotik secara bijak tadi ya jadi kalau tidak sakit infeksi bakteri kita tidak perlu mengkonsumsi antibiotik ya kemudian kalau seandainya hanya sakit influenza yang ada virus dan lain-lain ya kita banyak mengkonsumsi nutrisi yang berguna ya misalnya kita mengkonsumsi buah-buahan sayuran yang memang kita butuhkan untuk kebutuhan sistem imun kita supaya meningkat harapannya dengan sistem imun kita meningkat ya infeksi bisa kita selesaikan dengan baik kemudian istirahat istirahat sangat penting yang dimaksud istirahat itu adalah tidur bukan yang lain kadang-kadang orang saya istirahat di rumah terbahan lihat TV ya sebenarnya bukan istirahat istirahat yang benar itu adalah tidur ya karena dengan tidur ternyata sistem imun kita bekerja jadi ada sistem imun yang bekerja pada saat kita tidur ya selain memperbaiki fungsi otak sampai kemudian mengeliminasi mikroba yang ada di paru dan di atrak pada saat kita tidur itu harus kita paham kemudian berikutnya adalah kita harus memanese stress itu adalah poin-poin penting supaya kita lebih tahan terhadap infeksi ya sehingga kalau saat kita sudah kekebalan kita membaik saya kira infeksi terjadi dan antibiotik kita tidak butuhkan lagi untuk pengobatan seperti itu dokter oke berarti untuk orang-orang yang memang harus menggunakan antibiotik harus dipastikan jika minum dengan sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan untuk yang tidak sakit jangan buru-buru minum antibiotik segera periksakan diri lebih baik untuk memutuskan apakah terapi yang tepat dan banyak banget yang bisa dilakukan selain apa ya mensugesti diri dengan memberikan kesehatan harus lewat obat gitu ternyata mulai istirahat tidur yang cukup memanage stress dan lain-lain itu sudah sangat membantu imun kita untuk melawan bakteri yang ada di badan kita dan ini kita baru ngomong bakteri dokter kita belum ngomong antivirus anti jamur dan antiparasit yang lainnya kalau seumpama ada apa ya sedikit penyimpangan dari penggunaan anti-anti yang lainnya pun itu mungkin akan memperberat suasana ini ya dokter dan 2050 yang menakutkan itu bisa jadi benar terjadi dan jangan sampai lebih cepat kemudian dokter kembali ke strategi PPRA sudah rasanya sudah cukup lama PPRA ini dicanangkan dan WHO pun sudah memberikan semacam semangat begitu dengan berupa tema-tema yang berbeda di setiap tahunnya itu kan juga menjadi dasar strategi dari PPRA atau siapapun yang aware dengan kasus ini untuk memberikan edukasi apakah di tahun ini dokter ada strategi khusus yang perlu kita lakukan atau kita benahi dokter benar dokter Mary jadi WHO sudah mencantumkan secara interasional temanya sama tahun ini dengan tahun kemarin ternyata walaupun temanya sama ternyata penekanannya juga tidaklah sama ada penguatan-penguatan yang mereka tekankan awalnya mereka fokus pada One Health mungkin One Health ini harus dilakukan oleh banyak sektor kemudian untuk di sektor kesehatan tentunya kita terapkan saja di bidang kita di bidang kesehatan terutama penatelesanan kasus-kasus infeksi pada fase angkes beberapa saran yang dilakukan adalah terutama pada kasus infeksi pada rawat inap itu yang harus menjadi perhatian ini dilakukan di India dan di beberapa negara-negara di Asia Selatan kemudian di Afrika mereka juga memperlihatkan tidak hanya fokus pada antimikrobial resisten penggunaan air sanitasi kemudian penggunaan air minum kebutuhan-kebutuhan air bersih mereka harus penuhi karena itu ada hubungan dengan resistensi antimikroba juga karena kalau mereka menggunakan air yang tidak layak konsumsi tentunya akan terjadi infeksi infeksi akan memuncul proses resistensi ke depan untuk Indonesia tentunya kita harus pikirkan lagi kira-kira strategi apa yang bisa diterangkan secara meneluruh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas jadi tentunya bisa meng-cover semuanya jadi komite PPRA ini tidak serta-merta sibuk sekali hanya mengurusi rumah sakit besar tapi kita-kita yang punya tugas ini juga bisa mengurus rumah sakit-rumah sakit yang lain jadi kita saling berkolaborasi tentunya untuk mensukseskan WAW ini seperti itu kembali lagi perlu kerjasama lintas sektor lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat mulai dari di rumah sakit di lingkungan maupun sampai ke keluarga paling kecil ya dokter tadi disebutkan penggunaan air bersih kemudian hygiene pada intinya berarti itu saya jadi teringat dulu waktu masih sekolah ada namanya PHBS perilaku hidup bersih dan sehat yang rasanya kalau kita dengarkan itu sepertinya seperti sepele mulai dari sanitasi kemudian termasuk pencahayaan ruang itu juga diatur tapi efeknya ternyata jangka panjang dan sangat berpengaruh utamanya kalau kita lagi ngomongin tentang bakteri ini ya dok jadi bisa kita lihat saya pernah mencari PHBS itu apa perlu lagi hidup bersih dan sehat itu ternyata setelah kita cari dasarnya itu dimulai zaman hipokrates dan kita tahu hipokrates itu siapa itu bapak kita bapak di bidang kedokteran bapak kedokteran jadi ternyata PHBS itu sudah dilakukan sejak zaman hipokrates jadi mereka harus hidup di lingkungan yang bersih kenapa harus mandi itu ternyata kalau kita ketahui sekarang kenapa sih kita harus mandi minimal dua kali ada yang tiga kali di luar negeri belum tentu bisa sehari mandi cuma sekali kadang-kadang di luar negeri karena air dan seterusnya kita negara kita kaya air ini kita sungainya ses gitu ya ini menunjukkan kalau kita mati ternyata kita mandi saja itu menurunkan kolonisasi kuman yang ada di tubuh kita itu yang satu pertama yang kedua adalah dengan kita mandi badan kita menjadi lebih segar seterusnya sebandingkan dengan banyak kasus di beberapa negara mandinya jarang-jarang itu kadang apalagi musim dingin punya empat musim itu kan mandi ini bisa berbahaya juga tentunya kita harus pikirkan mereka juga bisa terinfeksi jamur dan seterusnya di tempat kita mandi saja bisa terinfeksi apalagi tidak mandi itu pola berpikirnya seperti itu Hippocrates juga menyarankan saat itu bisa teamati dari tulisan tulisan Hippocrates jadi harus ada rumahnya itu ada jendela terus kemudian sudah apa namanya silam ratahari dan masuk ini adalah perilaku yang memang benar-benar hidup sehat hijin sanitasi pribadi bosok gigi dan lain tujuannya adalah supaya kita bersih beneran dan ini supaya sehat coba kalau seandainya kita tidak berberi lagu sehat ya tentunya sakit beneran seperti itu ya dan kalau kita sakit keluarga ikut sakit kata dokter Agung tadi kan salah satunya memanage stress kalau kita lihat orang yang kita sangit sakit otomatis akan berimpak ke kita belum lagi itu dari sisi psikis dari imun sendiri belum lagi resiko penularan atau penyebaran bakteri dari pasien si sakit ini stress ini sangat penting perlu kita manage apalagi sekarang tahun-tahun stress ini jadi bisa kita lakukan stress ini tidak hanya stress disebabkan oleh faktor pekerjaan edukasi juga itu stress pada saat mau ujian itu juga stress terus kemudian stress di lingkungan stress apalagi kita tahu sekarang cuacanya panas dan lain-lain ini stress berat buat tubuh kita itu harus kita tahu bersama stress ini memunculkan suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan karena kalau saat ini tidak maka sistem imun kita turun kita tidak bertahan tidak bisa beradaptasi dengan stress ini maka sistem kebalan turun efeknya apa kalau kebalan tubuh kita turun maka resiko infeksi dari banyak sisi bisa kita lihat dari kuman tubuh kita mungkin dari luar juga ya tentunya itu harus kita perhatikan jadi meministres itu adalah salah satu cara ya untuk melindungi dari infeksi memang dan ini memang kita sarankan dan banyak kasus seperti pada saat pandemi setorangnya semakin stress infeksinya semakin memberat itu adalah fakta yang harus kita pelajari bersama menarik sekali dokter kita ini sedang membicarakan sesuatu hal yang lumayan menyeramkan tapi jawabannya adalah basic mulai dari kebersihan kemudian menjaga kesehatan istirahat makan minum yang cukup itu kan sesuatu yang basic dan semua pasti mengerti bagaimana cara melakukannya ya akhirnya bertanya-tanya ya kenapa untuk hal yang seharusnya sudah dilakukan sehari-hari ini tapi belum bisa kita tangani dan kita kendalikan angka resistensinya sedikit kembali harus introspeksi berarti apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar ini cukup menarik dokter Agung banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh dokter Agung dan sangat bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan sebelum kita tutup dokter Agung mungkin bisa menyampaikan pesan lagi kepada seluruh dokter Unertv yang saat ini nonton bareng sama kita dokter ada take home message yang bisa kita pelajari bersama kepada bapak dan ibu sekalian dan sangat bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga resistensi anti-mikroba ini supaya tidak berlarut dan menjadi permasalahan dan karena resistensi anti-mikroba ini sudah terjadi secara global jadi permasalahan sudah permasalahan dunia maka kita harus melakukan aktivitas untuk menjaganya secara lokal jadi memang masalahnya global tapi action kita aktivitas kita adalah lokal salah satunya adalah kita harus melakukan penggunaan anti-mikroba secara bijak dengan cara apapun lah terutama sejawat kita dokter bagi masyarakat tentunya tidak perlu menggunakan strategi atau metode yang sangat muluk kita harus melihat kembali ke belakang Hipokratis sudah mencontohkan kepada kita bahasa Indonesia PHBS tadi dengan cara PHBS tentunya kita bisa sedikit banyak memotong rantai infeksi rantai penularan dan memperbaiki sistem imun kita itu mungkin take home message dari saya dokter terima kasih dokter agung semoga episode kali ini sangat bisa meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya mengkonsumsi antibiotik dengan tepat benar-benar sesuai dengan indikasinya dan semoga bisa menekan kepanikan masyarakat sehingga tidak mudah membeli antibiotik sendiri atau menghentikan terapi antibiotik sendiri tanpa pertimbangan dari seorang dokter semoga upaya kita untuk bekerja sama ini dengan lintas sektor juga bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kita untuk menekan resistensi bisa tercapai sekali lagi sekali lagi semoga semoga bisa melekat karena sekali lagi jawabannya adalah hal-hal yang basic yang sudah kita yang sederhana yang sudah dapat kita sudah dipaparkan ke kita mulai dari kita kecil dan oke kepada dokter agung dan seluruh sahabat dokter luner tv saya meminta maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun perilaku terima kasih sekali dokter agung ini di tengah kepadatan aktivitasnya kita curi sedikit waktunya dokter agung untuk sharing bersama dengan kita terkait resistensi antimikroba semoga area post antibiotik atau silent pandemic itu tidak terjadi bisa kita tunda ya minimal bisa kita tunda ya dok biar kehidupan anak cucu kita nanti juga terjamin kesehatannya begitu ya dok oke sekali lagi terima kasih seluruh dokter sahabat dokter luner tv agar anda bisa tetap keep up bersama dengan kami jangan lupa untuk subscribe dokter luner tv dan follow instagram kami di at dokter luner tv dan at fk underscore uner oke terima kasih saya dokter meri dan seluruh keluruh yang bertugas mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati